Dini, ada yang mau ditanyain gak sama Kak Nasar? Iya apa? Tanya apa? Perani aja. Dini mengalami kesulitan apa tadi? Apa mungkin aku bisa bantu apa ada yang sakit di belah mana? Lu tukang burut lu! Dini mau nanya apa Dini? Ada gak? Ada yang mau ditanya gak? Dini mau nanya apa? Mengenai penampilan kamu kepada orangsa? Kalau gak ada juga gak apa-apa. Bagaimana caranya Kak Nasar joget bagus? Oh! Tapi ini benar, Sar, pertanyaannya. Bagaimana cara joget bagus? Joget, nyanyi, gaya, acting, semuanya harus natural. Kalau aku memang, aku ya, tapi jangan ditiru maksudnya ya. Hal yang maksudnya mungkin kurang baiknya jangan ditiru. Kalau orang kan biasanya gini, ada malu. Ada suka malu-malu gitu ya. Sungkan. Sungkan. Kalau aku dari kecil, segede Dini, bahkan lebih kecil dari Dini, aku gak pernah malu. Aku gak ada. Dari lahir udah ngantem. Udah kan? Jadi begitu lahir, begitu oa-oa. Kan kalau orang oa-oa. Kalau aku gak. Langsung gini. Ada dokternya kan. Ibu-ibu anaknya laki. Ibu. Pas gue gini. Langsung begitu. Ketawa dong, bantuin dong. Udah, pokoknya gini sayang. Kalau masalah bagaimana caranya nyanyi, bagus, joget, bagus. Semuanya kita disini juga proses. Kamu nanti akan melewati proses itu. Tapi, yang harus kamu tahu, kamu punya aura yang bagus Dini. Kamu punya, apa, menyenangkan aja gitu kalau dilihat tuh. Ya, benar. Menghibur. Jadi itu yang membuat saya selalu pengen berdiri. Sepanjang tidak ada yang parah kesalahannya. Jadi mudah-mudahan Indonesia, Sumatera Utara, semuanya dimanapun. Dukunglah ini Dini, pendatang baru, penyanyi dangdut cilik.